Intro Kembali lagi di Selam Itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini Bicara tentang target-target setan, tadi sudah tiga dibahas oleh para guru-guru kita Sebelum kita membahas yang keempat, kita kasih kesempatan lagi bintang tamu kita Zia Latas sih buat tanya-tanya lagi Zia, silahkan ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Nanyanya boleh banyak enggak? Oh, jangan, waksunya enggak cukup, silahkan Zia Gini, tadi kan Ustadz sempat singgung Kalau kita tuh lahir sudah didampingi sama setan ya Nah, bayi lahir itu sering diganggu sama setan kan Terus ada enggak sih doa-doa khusus supaya setan itu pergi jauh dari bayi-bayi Lagian pada bayi itu kan masih bersih, masih suci gitu Apa bisa diganggu sama setan? Mungkin setan itu ngeledakin, biar hangis gitu ya Ustadz Pendri, ini penjelasannya Memang ada keterangan dari sebuah hadis Rasulullah bersabda, Mamin Bani Adam Mamin Bani Adam mauludun ilayamasu syaiton Jadi kalau disebutkan nama di sini Tidaklah dari setiap Mamin Adam Anak manusia yang baru lahir Kecuali diganggu oleh syaitan dari awal kelahirannya Nah, itulah kenapa bentuk gangguannya adalah Suka nangis, kenceng, teriak Kalau istilah yang mungkin pernah dengar dari istilah Sebagian orang namanya kolik Kolik itu nangis tanpa sebab Nah, itu salah satunya dari sisi spiritualnya Dari sisi syariatnya Itu karena yang namanya pengaruh dari syaitan Bagaimana caranya? Pertama bisa dengan beberapa doa Doa yang kita bacakan kepada Anak kita yang paling ringkas ada Jadi kita bisa minta kepadanya Ya Allah aku berlindung Keuntuknya dengan kalimat yang sempurna Dari kejahatan makhluknya Atau juga ada doa disebutkan Jadi saya berlindung Untuk diri anak ini Dari kejahatan syaitan Dan juga dari perilaku perbuatannya Dari kebinasan, hamah itu dari binatang buas Binatang buas Nah, itu juga bisa kita minta Dan juga dari pandangan ain Yang menyesatkan dan melenakan Jadi kadang-kadang ada juga Nah, itu sakit karena puji Makanya kalau ada anak yang misalnya kita puji Sebutkan nama Allah Masya Allah Masya Allah gantengnya Mas Padli Ya, harus Masya Allah Gak boleh, innalillah itu beda Ya Allah Ya, harus Masya Allah Ya, jarak sakit Karena gak ada yang bilang ganteng Ini Masya Allah Jadi banyak ya buat doa-doanya juga Untuk menghindari dari godan syaitan Terutama untuk bayi-bayi tadi Betul Seperti apa Apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi Ustadz Benri ya Jelas ya Z ya Z makasih banyak Pertanyaannya bagus banget Ini buat ibu-ibu di rumah nih Sekarang nih ya kan Lagi bacain doa Terus buat anak-anaknya nih Mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah Jamaah Sebelum nanti kita masuk ke segmen Aku orang menjawab Sekarang kita dengarkan dulu Ada tausia lanjutan dari guru kita Tentang target-target setan yang keempat Yang jarang disadari oleh para manusia Mau nijin waktunya kembali Ustadz Molana silahkan Bismillahirrahmanirrahim Maka target yang keempat Setelah target was-was Kemudian target kemusrikan Kemudian target putus asa Maka target yang keempat adalah Target menimbulkan Yang namanya sifat dengki Coba Mas Padil bantu saya Pasti dia beli mobil itu Ngutang Saya yakin Ini rumahnya juga belum lunas Ambil mobil baru Gak tau diri dia Mendingan aku dong Gak punya semua Gak ada utang Iri Iri biasa kan Tapi ada di atas iri Dengki Kalau iri Dia cuma cemburu Atas apa yang dimiliki orang Tapi yang lebih parah Adalah Kedengkian Yang menimbulkan Bagaimana caranya Supaya artanya Berpindah sama dia Bagaimana supaya Nikmat itu hilang Daripadanya Maka orang yang dengki ini Adalah targetnya setan Target setan Supaya apa Membenci atas apa yang Allah Tetapkan Kalau orang kaya-kaya Jangan cemburu Orang berkipas angin Dia yang terputar Orang memanas Dia yang kepanasan Orang makan cabai Dia yang kepedesan Kenapa kok yang kepedesan Orang masuk TV Dia yang cemburu di rumah Sama suruh tidak ikut ya bu ya Mungkin teman-temannya ibu Apalagi Menghapus Apalagi mungkin Kalau ada nih teman-temannya ibu Dari mana bu Purwakarta Kalau lagi tidak mau nonton Pasti ada dengki Enggak mau nonton Dia tidak masuk TV Harusnya nonton Teman-teman kita masuk TV Apalagi Menghapus kebaikan Kebaikan Jika ada kedengkian Disinilah target setan Supaya terhapus kebaikannya Disebabkan kedengkian Astagfirullahaladzim Mudah-mudahan tidak ada hiri hati Kedengkian Makanya makasih banyak Tim Islamit Indah Yang membawa Saudara-saudara kami Para pendakwa Ustadz-ustad Guru-guru kami Ada di Islamitindah Ini pertanda Kita sama-sama Membangun Islamitindah Menyebarkan dakwa syiar Islam Disini tidak Guru-guru kita Tidak ada yang saling dengki Ya Kecuali kalau salah nama Mas penyebutannya Apalagi Hati orang yang hasat Kedengki ini Senantiasa Dua yang menyertainya Apa itu Sedih Dan susah Susah melihat orang senang Senang melihat orang susah Bu Arusnya kita bahagia Kalau tetangga kita naik daun Oh ya Langsungnya naik rejekinya Kalau tetangga kita beli mobil baru Yes Bisa numpang Betul tidak Kalau tetangga kita punya Kulkas enam pintu Bisa nebeng barang Tidak usah didengki Ku matikan Kabel listriknya Ya Allah Kamu kesetrum Itu tidak dapat azab Orang yang dengki Apalagi Dapat menghilangkan Kesempurnaan iman Dan menjadikan Orang laleh Dari untuk Mendapatkan Nikmat Allah Dan menyebabkan Tidak merasakan Nikmat yang Allah berikan padanya Makanya Baik kita sama-sama Mendengarkan Al-Quran menjawab Bagaimana kita menyikapi Adanya target-target setan Bagaimana kita Terhindar Dari godan setan Dengan cara Yuk Kita dengarkan Al-Quran menjawab Bersama Ustaz Sam Dan Ustaz Abu Fidah Dengan ini Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Di dalam kehidupan ini Terkadang kita sedih Kita merasakan Bahwa Yang namanya Rizki yang Allah berikan Kepada kita Ada orang-orang Yang berpandangan Tidak cukup Sehingga Mereka ingin Jangankan mengambil Yang halal Yang haram pun jadi Yang haram pun Bagi mereka Sekarang ini Harus saya dapatkan Karena apa Karena Saya mempunyai Keinginan Mau liburan kesana Mau pergi kesini Mau membeli ini Mau membeli itu Sementara Allah Sudah tetapkan Dan Allah Sudah berikan Berkali-kali Di dalam Al-Quran Bahwa syaitan itu Adalah musuh Yang nyata Bagi kita Al-Quran Menjawab Ya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah di ayat 168 dan 169 Ya Yuhannas wahai seluruh manusia yang Allah panggil bukan hanya orang-orang beriman saja tetapi seluruh manusia apa perintah Allah? makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di dunia ini pada saat kita memakan makanan yang halal dan baik maka kita akan mendapatkan manfaat dari hal itu ingat kata Allah janganlah kamu mengikuti yang namanya langkah-langkah syaitan subhanallah, karena apa? karena banyak dari kita yang bahkan bahkan mengatakan yang namanya mencari rizki yang haram saja susah sekarang katanya Allahu Akbar, pastikan bahwa dia tidak dekat dengan Quran dan hati-hati bahkan saat ini syaitan telah meraja lela dia menyesatkan manusia dengan berbagai cara seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran una kalah yang ada di Allah l 밖에 at Az death maaf yang akan mengatakan Allah insya Al-Fatihah 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 Al-Fatihah